assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya Samsung channel kita akan kembali sharing pekerjaan di RKM ya pekerjaan di portalnya RKM bagi madrasah yang sudah menjadi sasaran Baiklah Bapak Ibu baru-baru ini telah di-update pagu BOS untuk madrasah cut off tanggal 15 Oktober ya yang artinya di portalnya BOS data alokasi BOS untuk tahun anggaran 2022 sudah di-update baik itu mungkin ada yang bertambah atau yang berkurang nah berkaitan dengan perubahan angka data tersebut kita perlu menyesuaikan dengan di portalnya RKM ya bagi yang sudah RKM kita harus menyesuaikannya karena sebelumnya mungkin pagu postnya berbeda sebelum 15 Oktober untuk itu kita akan sharing bagaimana caranya Bapak Ibu namun bagi yang belum subscribe channel saya silahkan di-subscribe Ibu tekan loncengnya jangan lupa jempolnya ditekan Bapak Ibu jika ingin sharing silahkan komentar dan mohon bisa diberikan ke rekan-rekan kita yang lain jika dirasa video ini bermanfaat Terima kasih Bapak Ibu langsung saja kita masuk untuk menyesuaikan Pakku BOS di portalnya BOS dengan di RKM yang sudah sebelumnya sudah kita buat ya langsung saja kita masuk di akun kepala madrasah ya Bapak Ibu sekalian login di akun kepala madrasah nah ini di akun kami kita langsung ke rencana ya rencana kalau kemarin ini rencana pendapatannya itu sekian ya sudah sekian tahap 1 dan tahap 2 namun ini sebelum cut off 15 Oktober kita juga sudah sedikit merencanakan walaupun belum 100% ini memang sengaja karena kita sambil menunggu cut off 15 Oktober nah ternyata setelah kita cek ada perubahan angka berkurang ternyata untuk itu kita perlu menyesuaikan disini ya Bapak Ibu sekalian perlu menyesuaikan di RKM ini nah langsung saja caranya bagaimana sangat mudah Bapak Ibu kita langsung ke menu rencana pendapatannya kita ke rencana pendapatan nah disini sudah kemarin sudah kita input dengan alokasi yang tertera di portal post tetapi belum akat of 15 Oktober nah caranya sangat mudah jika kita ingin menyesuaikan kita tinggal klik aksi kemudian edit ini untuk tahap satu ya APB Infos tahap 1 disini angkanya tertera nah kita tinggal tarik data menyesuaikan dengan portal Bosna yang sudah berubah disini ada menu tarik data kita tinggal tarik data wapak ini sudah berubah otomatis menyesuaikan dengan A yang ada di portal Bosna berbeda dengan kemarin sebelum 15 akat of 15 Oktober ya setelah itu jangan lupa klik simpan selesai Bapak Ibu ini untuk tahap satu kemudian untuk tahap dua sama saja kita edit kemudian kita tinggal tarik data saja kemudian klik simpan Bapak Ibu nah ini sudah menyesuaikan dengan di portal Bos yang terbaru up of 15 Oktober kemarin ya Nah untuk rencana kerja dan anggaran kita lihat Bapak Ibu jika tadi saya sudah di angka 72% karena ada pengurangan anggaran sumber pendapatan disini sekarang prosentasinya menjadi 80% sekian ya ada penambahan prosentase karena memang dari segi pendapatannya berkurang nah di demikian Bapak Ibu terima kasih itu caranya semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channel saya silakan subscribe ya selamat melanjutkan menyelesaikan rekamnya sampai 100% terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!